Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Wasi Latuna Berjumpa kembali dengan kami Channel Wasi Latuna Media Berbagi Ilmu Sahabat, pada tutorial kali ini Kita akan Mempresentasikan bagaimana cara cepat Menghafal keyboard Arab Bagian yang keempat Bagian yang pertama kami sudah menjelaskan Bagaimana Menghafal baris yang pertama ini Mulai dari kanan Sampai ke atas huruf Zal Kemudian bagian yang kedua Bagian yang ketiga Kami sudah menjelaskan Apabila para sahabat Belum mengikuti Silahkan untuk melihat Link video tersebut Pada kolom Deskripsi video ini Sahabat, perlu saya sampaikan kembali Bahwasannya Keyboard yang kami pakai disini Adalah versi Arabic Versi 101 Keyboard Kenapa ini saya sampaikan Kami sampaikan Karena Pada keyboard Itu ada versi 101 dan 102 Di mana Ada beberapa letak tombol Yang tidak sama Di antaranya adalah Huruf Zal Yang akan kita pelajari Hari ini Kemudian Ada juga Harokat Sukun Dan itu ada perbedaannya Apabila para sahabat Belum mengikuti Silahkan juga untuk Melihatnya Pada Deskripsi Video ini Langsung saja Kita akan menghafalkan Beberapa tombol Yang diiringi Atau yang di Barengi Dengan menekan Shift Dan Tombol yang lain Ini Adalah Tahap Atau Bagian yang keempat Untuk menghafal Keyboard Bahasa Arab Yang kami sampaikan Di sini Tidak seluruh Tombol yang ada Pada keyboard ini Tetapi Bagian-bagian Huruf-huruf Atau Hal-hal yang Biasa Digunakan Dan dipakai Baik kita mulai Kita akan menghafalkan Harokat Kemudian Menghafalkan Huruf Hamzah Di atas Alif Huruf Hamzah Di bawah Alif Lalu ada Koma Dan Titik Kita mulai Dari Harokat Sahabat Kita perhatikan Di sini Ada huruf P W E R A S Jadi ini adalah Tombol-tombol Harokat P Itu Fath W Itu Fathaten E Doma R Doma A Kasro S Kasro Ten Saya ulangi Fath Fathatain Doma Doma Ten Kasro Kasro Ten Kita praktekkan Shift Kemudian dengan Huruf K Saya tekan Dengan tangan kiri Shiftnya Shift Saya pakai ini Tangan kanan Shift Biar kelihatan Tangan kiri Ki Shift Ki Harokat Fathah Kita spasi Shift W Kemudian Spasi Shift Doma Kemudian Shift R Doma Tain Shift Shift A Kasro Kemudian Shift S Kasro Ten Kita ulangi lagi Shift I Fathah Shift W Fathatain Shift E Doma Shift R Doma Ten Shift A Kasro Shift S Kasro Ten Jadi perlu diingat kembali Fathah Fathatain Doma Doma Ten Kasro Kasro Ten Kita ulangi Fathah Fathatain Doma Doma Ten Kasro Kasro Ten Dan 6 Harokat yang kita hafal Kemudian Ada Sukun Sukun Letaknya di X Shift X Sukun Sukun Selain Sukun Ada Shiddah Shiddah itu Berada di Tombol Zal Jadi kalau tidak ada Shiftnya Yang keluar adalah Huruf Zal Kalau di Tombol Shift Maka yang keluar Huruf Harokat Shiddah Shiddah Jadi Shift Shiddah Shift Shiddah Baik Kita ulangi lagi Fathah Di sini Fathah Fathaten Doma 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 Kasro Kasro Ten Sukun Shiddah Baik Sudah 8 8 keyboard Yang Kita hafalkan Selanjutnya Sahabat kita akan Menghafalkan Huruf Hamzah Di atas Alif Yaitu Shift Alif Shift H Kalau tanpa Shift Itu Keluarnya Alif Biasa Shift H Itu Keluarnya Adalah Hamzah Di atas Alif Kalau Hamzah Di bawah Alif Shift Y Kita ulangi Shift H Shift Y Shift H Shift Y Baik Dari awal Harokat Fathah Fathaten Doma Doma Ten Kasro Kasro Ten Sukun Lalu Shiddah Kemudian Hamzah Hamzah Di atas Alif Shift H Shift Y Untuk Hamzah Di bawah Alif Selanjutnya Yang sering Yang sering dipakai Dalam Penggunaan Teks Arab Adalah Memanjangkan Huruf Disini Ini spesialnya Huruf Arab Itu Bisa dipanjangkan Artinya Huruf-huruf Yang bisa Menggandeng Dengan Huruf sesudahnya Itu bisa dipanjangkan Yaitu dengan cara Shift J Shift J Shiftnya ditekan J Ditekan Ini nanti Contohnya Begini Bisa kita Praktekkan nanti Memanjangkan Huruf Shift J Shift J Shift J Nanti kita Praktekkan Lalu Ada Koma Sahabat Untuk Koma Arab Kita Menggunakan Shift K Shift K Shift K Koma Shift K Kalau Koma Kita Menggunakan Koma Yang Versi Indonesia Itu Kepalanya Maaf Ini Biar Kepalanya Itu Sama Seperti Teks Indonesia Nanti Kita Praktekkan Dan Kita Bandingkan Pada Teks Yang Ada Teks Arab Yang Ada Lalu Untuk Titik Sama Titik Tinggal Kalau Ini Tidak Dikasih Shift Ini Huruf Z Huruf Z Sedangkan Kalau Kita Kasih Shift Itu Keluarnya Titik Huruf Koma Ketika Tidak Tanpa Shift Itu Huruf Nun Ketika Ada Shift Itu Koma Baik Sahabat Kita Praktekkan Menulis Huruf Arab Dari Surah Al-Ikhlas Ini Sudah Kita Siapkan Teksnya Kita Atur Dulu Seperti Sebelumnya Lalu Kita Klik View Lalu Split Kita Akan Menulis Semua Teks Yang Ada Di Gambar Atas Ini Mulai Identitas Surah Al-Ikhlas Kita Tengahkan Dulu Agar Cepat Kita Menggunakan Ctrl E Untuk Senternya Sin Di Sini Kalau Kita Praktekkan Sin Waw Rock Baik Ini Prakteknya Adalah Kombinasi Dengan Materi Yang Sebelumnya Karena Ini Kita Mempraktekkan Tombol-tombol Tertentu Maka Tombol-tombol Tertentu Yang Muncul Pada Teks Ini Yang Akan Kita Explore Atau Kita Uraikan Kita Jelaskan Surah Tul Ikhlas Shift Y Kemudian Surat Ikhlas Kita Enter Bismillahirrahmanirrahim Kita Tulis Disini Lafad Allah Secara Otomatis Kalau Dia Tidak Diharokati Di Awalnya Maka Harokatnya Harokat Tegak Di Atas Syidda Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Ulhu Wallahu Ahad Ahad Sif H Ahad Kemudian Kita Kasih Ayat Satu Allah Hus Somad Lam Yalit Malam Yulat Tiga Ini kebesaran Kita kecilkan dulu hurufnya Agar Angka tiganya Bisa naik ke atas Baik Enter Walam Yakun Lahu Kufuan Kufuan Hamzah Di atas Alif Ahad Ayat Keempat Baik Sahabat Kita Akan Mempraktekan Mengharokatinya Caranya Begini Kita Arahkan Pada Huruf Sesudahnya Contohnya Ini Suratul Kita Letakkan Mouse Sesudah Huruf Kemudian Kita tekan Shift E Kemudian Kita Pindah Dengan Jari Arah Panah Ini Jari Kanan Kita Pindah Lalu Kita Tekan Sukun Rok Ini Padha Ini Goma Kemudian Disini Sukun Disini Kasro Ikh Las Untuk Harokat Fadha Contohnya Yang ada Di Lam Alif Ini Saran Saya Kita Mengharokatinya Di Atas Alif Bukan Di Setelah Nyalam Tapi Di Huruf Alif Kalau Kita Harokati Disini Terkadang Ofis Kita Tulisan Kita Bisa Rusak Ya Jadi Beberapa Microsoft Word Itu Kalau Diletakkan Tepat Di Atasnya Huruf Sebelum Alif Itu Tulisannya Menjadi Rusak Artinya Tidak Seperti Yang Ini Berbeda Al-Ikhlas Al-Ikhlasi Untuk Ini Kita Letakkan Di Alif Saja Al-Ikhlasi Bismillah Sikun Asroh Sida Sif I Fatha Sif X Ar-Rahman Itu Harokat Tegak Sahabat Untuk Memberi Harokat Tegak Ini Karena Bukan Harokat Default Dari Keyboard Ini Ada Pengaturannya Khusus Maka Dari Itu Apabila Sahabat Ingin Memberi Harokat Tambahan Maka Ikuti Video Cara Memberi Harokat Tegak Dan Panjang Pada Teks Arab Yang Kami Sertakan Juga Pada Deskripsi Di Bawah Ini Kita Harokati Panjang ALT T Ini Bisa Panjang Ini Ada Cara Khusus Jadi Dia Tidak Ada Di Default Keyboard Tetapi Ada Menggunakan Simbol Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Ahadun Disini Tanwin Baik Sahabat Bila Ingin Memberi Harokat Atau Bagaimana Caranya Memberi Harokat Dengan Cepat Ikuti Juga Pada Deskripsi Video Ini Tips Cepat Memberi Harokat Pada Teks Arab Allahu Allahus Somad Kemudian Lam Nah Disini Kalau Kita Mau Mempraktekan Memanjangkan Huruf Disini Bisa Lam Kita Tambah Shift J Lam Menjadi Panjang Lam Jalit Lam Jalit Harokat Kasel Disini Kita Panjangkan Bisa Panjang Tulisannya Bisa Panjang Walam Walam Yulat Shift C C Semakin Panjang Semakin Lama Kita Menekan Horuf Semakin Panjang Jadi Yang Bisa Ditambah Yang Bisa Menggandeng Horuf Sesudahnya Bila Ini Ditambah Tentu Bisa Tapi Tulisannya Tidak Jelas Ini tulisan Apa Tidak Baik, demikian pembelajaran kita cara cepat hafal keyboard Arab bagian yang keempat. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Klik subscribe dan nyalakan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video pembelajaran terbaru dari kami. Klik like dan share agar orang lain bisa memanfaatkan video ini. Dan jangan lupa kasih komentar atau saran apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang bisa membangun channel kami ini. Kami akhiri, wasilatuna media berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.